Jangankan terkena pukulan cambuk, baru mendengar bunyinya saja membuat lawan menjadi pening kepalanya, melihat sinarnya membuat mece lawan kabur, dan hawa pukulan yang mendahului datangnya ujung cambuk cukup kuat untuk menjungkalkan lawan yang kurang tinggi ilmu kepandainya. Cambuk ini kelihatannya hanya sebatang benda lemas dan licin, akan tetapi senjata ini jangan dipandang ringan. Bahannya saja terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat dilihat belasan tahun sekali di lautan utara, di antara gunung-gunung es di tangan Banpilocia, cambuk ini benar-benar menjadi halilintar. Bisa lemas melebih sutera, bisa kaku keras melebih baja, dan hebatnya, tidak ada sebuah senjata pun di dunia yang mampu membabatnya putus. Menyaksikan gerakan ini Kwe Seng maklum bahwa ia berhadapan lawan yang benar-benar sakti dan berbahaya, maka ia pun tidak berani main-main, segera ia menggerakan suling dan kipasnya untuk menghadapi permainan cambuk halilintar yang dasyat itu. Karena tahu bahwa ilmu cambuk halilintar adalah ilmu sakti yang sukar dilawan dan harus dilawan dengan ilmu sakti lagi, maka Kwe Seng segera mainkan suling di tangan kanan menurut ilmu pedang Patsian Kiam Hoat sedangkan kipasnya ia mainkan dengan ilmu kipas Lohe San Hoat. Ilmu pedang Patsian Kiam Hoat, delapan dewa, dan ilmu kipas Lohe San Hoat, mengacau lautan, telah menjadi ilmu silat yang sakti dan hebat setelah ia menerima petunjuk-petunjuk dari seorang manusia dewa, yaitu Buket Sian Su, beberapa tahun yang lalu di puncak pegunungan Himalaya. Setelah itu dan hingga saat ini, Kwe Seng tak pernah bertemu tanding yang dapat mengalahkannya. Dan sekarang menghadapi Ban Pilosya yang demikian sakti, terpaksa ia mengeluarkan dua ilmunya yang dimainkan dengan lincah dan penuh mengandung tenaga sinkang. Sulingnya ketika ia gerakan mengeluarkan bunyi melengking tinggi, lengking yang dapat memecahkan anak pelinga lawan dan tepat sekali dipergunakan untuk melawan pengaruh suara cambuk yang menggelegar. Adapun kipasnya mengeluarkan angin amat kuat yang menyembunyikan totokan-totokan maut oleh hujung gagang kipas yang dua buah banyaknya. Sesungguhnya, kipas inilah yang merupakan senjata penyerang Kwe Seng sedangkan sulingnya lebih banyak menjadi senjata penahan atau pelindung dengan suaranya yang menahan pengaruh suara cambuk dan gerakannya yang menangkis datangnya ujung cambuk. Kalau Kwe Seng tidak merasa heran menyaksikan kehebatan ilmu cambuk lawannya, sebaliknya Ban Pilo Chia kaget dan heran bukan main menyaksikan gerakan lawan. Raksasa gundul ini tadinya memandang rendah kepada Kwe Seng yang masih muda dan bersikap seperti seorang pelajar. Sama sekali ia tidak menyangka bahwa pemuda itu demikian hebat. Tangkisan suling pemuda itu sanggup menggetarkan cambuknya, sedangkan hawap pukulan kipas itu selalu mengancam jalan darahnya sehingga terpaksa ia harus berlaku hati-hati dan mengelap dengan bantuan gerakan ujung lengan baju kiri untuk menyelamatkan diri. Padahal ia mengenal betul bahwa suling itu memainkan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat sedangkan kipas itu mainkan ilmu silat loh Aisan Hoat. Akan tetapi alangkah bedanya dengan permainan orang lain. Permainan pemuda ini telah membuat dua macam ilmu silat itu menjadi ilmu yang amat dasyat, yang biarpun sudah ia kenal gerakan-gerakan dan perubahannya, namun masih sukar untuk dihadapi. Diam-diam Ban Pilosia harus mengakui pendapat umum di dunia persilatan bahwa kehebatan seseorang bukan semata metel, tergantung kepada ilmu silatnya, melainkan kepada si orang itu sendiri, kematangan dan kesempurnaannya mempelajari ilmu itu. Pula benar kalau orang mengatakan bahwa dalam menghadapi lawan, orang harus berlaku hati-hati terhadap pertapa, yang kelihatan tua dan lemah, terhadap pelajar yang kelihatan halus dan terhadap wanita yang biasanya digolongkan orang lemah. Wut, tar-tar-tar sekali serang camruk itu sudah menyambar secara berturut-turut hanya selisih beberapa detik saja ke arah ubun-ubun kepala, leher, lalu pusar. Kwe-e-seng menggerakan suling menangkis serangan pada ubun-ubunnya, kemudian ia memiringkan tubuh mengubah kedudukan kaki untuk menghindar dari serangan pada leher. Adapun pecutan pada pusarnya ia tangkis lagi dengan sulingnya sambil menggerakan kipasnya ke depan menotok jalan darah pada siku lawan. Kalau totokan ini mengenai sasaran, tentu lawannya akan terpaksa melepaskan cambuk. Arai ihban pilocya berseru keras, mengerahkan sinkang dan ujung cambuknya terus melibat suling sedangkan totokan pada siku kanannya ia tangkis dengan ujung lengan sebelah kiri. Bertrobeklah ujung lengan baju oleh ujung kipas, akan tetapi totokan itu meleset tidak mengenai sasaran. Kwe-e-seng terkejut karena tak mampu menarik kembali sulingnya yang terlibat. Maka ia menggerakkan kaki maju setengah langkah, mencondongkan tubuh ke depan dan melanjutkan gerakan kipasnya, kini menusuk lambung lawan di susul kaki kanan menendang ke arah pusar. Diserang secara hebat ini, ban pilocya kembali berseru keras dan tubuhnya meloncat ke belakang. Ia berhasil menyelamatkan diri dari bahaya. Namun di saat bersamaan Kwe-e-seng mengerahkan tenaga, dengan sekali renggut ia membuat suling yang terlibat lepas dari ujung cambuk. Kwe-e-seng menahan rasa sakit pada telapak tangan yang memegang suling, terasa panas dan kesemutan. Hebat! Kau orang muda aneh dan hebat. Tapi rasakan kini tangan maut ban pilocya seru raksasa itu dengan suara gembira dan wajah berseri. Memang raksasa gundul ini mempunyai dua macam kesukaan, yaitu wanita-wanita muda yang cantik dan berkelahi. Makin kuat lawannya, makin gembira hatinya dan makin muda cantik seorang wanita, makin tergila-gila dia sebelum mendapatkannya. Kini Dewa Locia berlengan selaksa itu menjauhkan diri dari lawannya. Cambuknya digerakkan dan lenya pelah cambuk itu, berubah menjadi gulungan sinar hitam yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil, lingkaran yang telan menelan sehingga membingungkan pandangan mata. Juga diselingi bunyi nyaring seperti halilintar menyambar-nyambar di waktu hujan gerimis. Dengan cambuknya yang panjang, raksasa ini dapat menyerang Kwee Seng dari jarak jauh tanpa bahaya diserang kembali oleh lawan yang hanya menggunakan dua senjata pendek. Sambil menghujani lawan dengan lecutan cambuk yang merupakan jari-jari maut itu, Ban Pilocia lari mengelilingi Kwee Seng. Kagetlah hati pemuda ini. Tak disangkanya tokoh sakti yang terkenal ini selain sakti, juga amat lecik dan curang, tidak segan-segan menggunakan akal pengecut untuk mengalahkan lawan. Ia maklum bahwa kedudukannya berbahaya karena dia berada dalam lingkaran, dan dibutuhkan ketenangan sepenuhnya untuk menghadapi serangan seperti itu. Maka ia tiba-tiba menghentikan gerakannya, berdiri dengan kuda-kuda kaki sejajar di kanan-kiri, tubuhnya agak merendah, suling diangkat tangan kanan tinggi melintang di atas kepala sedangkan kipas terbuka di tangan kiri melindungi bagian bawah. Anehnya, Kwee Seng malah meramkan kedua matanya, akan tetapi seakan-akan dapat melihat jelas. Ia menggeser kaki setiap kali lawannya berada di belakang tubuhnya. Serangan-serangan membanjir datang dari belakang, kanan dan kiri namun semua itu dapat ia tangkis dengan suling dan dapat ia kebut dengan kipas. Hebat bukan main pertandingan ini, namun merupakan pertandingan yang berat sebelah karena Bantilochia selalu menyerang sedangkan Kwee Seng selalu melindungi diri tanpa mampu balas menyerang. Mengapa Kwee Seng meramkan kedua matanya? Apakah ia memandang rendah lawannya? Bukan, sama sekali bukan. Karena kehebatan lawannya lah maka ia terpaksa meramkan matanya. Untuk menghadapi hujan serangan itu, ia membutuhkan ketenangan dan pengerahan panca inderanya, pencurahan perhatian sepenuhnya. Kalau ia membuka mata, maka bayangan yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil itu akan menyilaukan matu dan mengacaukan perhatiannya. Biarpun kedua matanya meram, namun sepasang telinganya cukup untuk menangkap gerakan lawan. Dan mengapa pula pendekar sakti yang muda ini rela mengalah dan mempertahankan diri saja tanpa mencari kesempatan balas menyerang? Ini pun merupakan siasat baginya, karena dengan Kare ini, ia tidak mengeluarkan banyak tenaga, sebaliknya lawannya akan cepat lelah karena harus banyak bergerak dan lari-lari mengitarinya. Dengan penjagaannya yang kokoh dan kuat, ia mampu mempertahankan diri. Orang-orang cerdik pandai mengatakan bahwa yang diam itu lebih kuat daripada yang bergerak. Gentong air yang penuh tak berbunyi, yang kosong berbunyi nyaring. Orang yang mengerti pendiam, yang bodoh penceloteh. Air yang diam dalam, yang bergerak dangkal. Demikian pula dalam dunia persilatan, terutama bagi mereka yang sudah tinggi tingkatnya, terdapat keyakinan bahwa si penahan lebih kuat kedudukannya daripada si penyerang. Setiap penyerang berarti membuka pertahanan sendiri yang menjadi lemah dan juga lengah, sebaliknya si penahan akan selalu menutup diri mempertahankan diri dengan kokoh dan kuat. Karena bernafsu sekali ingin mengalahkan Kwe Seng dengan cepat, untuk beberapa jam lamanya Ban Pilotsya lupakan hal ini dan terus-menerus menghujankan serangannya yang selalu sia-sia karena dapat dipangkis lawan. Namun diam-diam Kwe Seng juga mengerti bahwa lawan yang sekali ini bukan lawan yang biasa, dan tidak dapat diharapkan cepat-cepat menjadi lelah. Juga dalam tingkat ilmu silat dan tenaga, Ban Pilotsya benar-benar sudah hebat sekali dan ia tidak berani mengaku sudah lebih pandai daripada lawan ini. Sulingnya sudah retak-retak dan kedua tangannya sudah mulai lelah dipakai menangkis semua serangan itu. Diam-diam Kwe Seng menggerakkan ujung jari kakinya, mengerahkan tenaga menjebol sepatunya sendiri sehingga ibu jari kaki kanannya tampak keluar dari sepatunya. Ia mencari kesempatan baik. Ketika Ban Pilotsya menggerakkan cambuk ke atas kepala membuat lingkaran-lingkaran baru untuk memulai serangkaian serangan dasyat, tiba-tiba ibu jari itu menyentil ke depan. Segumpal tanah melayang cepat sekali memasuki lubang pertahanan Ban Pilotsya yang terbuka dan cepat menghantam jalan darah di bawah lengan si raksasa. A. Y. A. 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 Ban Pilotsya terhuyung-huyung mundur dan tangan kanannya menjadi setengah lumpuh, matanya melotot heran dan kaget. Tentu saja Kwe Seng tidak mau menyianyikan kesempatan ini. Ia meloncat ke depan dan menerkam bagaikan seekor singa, menggerakkan suling dan kipasnya menghantamkan serangan-serangan maut. Namun Ban Pilotsya adalah seorang tokoh yang banyak pengalaman dan tubuhnya sudah kebal. Serangan segumpal kecil tanah tadi hanya membuat ia terhuyung-huyung sejenak, dan kini tangan kirinya sudah cepat menyambar cambuknya sendiri dari tangan kanan yang agak lumpuh, kemudian cambuk itu melecut-lecut dengan bunyi keras, membentuk benteng sinar bergulung di depan tubuhnya sehingga suling dan kipas Kwe Seng dapat ditangkisnya. Dalam menangkis ini, si raksasa mengerahkan lewekangnya. Terdengar suara keras ketika cambuk beradu dengan suling dan kipas, akibatnya, keduanya terlempar ke belakang sampai 3-4 meter dan keduanya jatuh bergulingan di atas tanah. Dengan napas terengah-engah dan keringat membasahi mukanya, raksasa gundul itu duduk di atas tanah sambil memandang dengan muka berseri. Hehehe, kau hebat orang muda. Kwe Seng juga sudah bangkit duduk dan mengatur napas memulihkan tenaganya. Dan kau jahat, banti lociah jawabnya. Kembali si raksasa gundul tertawa. Aku pernah mendengar sayut-sayut sampai tentang seorang tokoh berjuluk Kim Mo Eng yang tingkat kepanayannya sudah masuk hitungan. Agaknya kau kah orangnya. Tidak salah, para lociampu memberi sebutan Kim Mo Eng kepada aku. Hehehe, masih muda sudah sombong, ya? Kau kira banti lociah kalah olohmu. Kita masih seri, belum ada yang menang atau kalah. Mari kita lanjutkan raksasa itu berdiri, cambuknya terayun-ayun di tangan kanan yang sudah pulih kembali. Kwe Seng juga bangkit berdiri. Aku selalu melayani kalau kau memang hendak berkelahi, dan aku selalu akan menghalangimu kalau kau hendak melakukan hal-hal jahat. Ban Pilotsia tertawa bergelak lalu menerjang maju dan memaksa lawannya melakukan pertandingan jarak dekat yang lebih berbahaya. Ia hendak mengadu tenaga. Dalam pertemuan tenaga tadi si raksasa ini dapat menduga bahwa ia menang setingkat dalam hal tenaga dalam. Dan hal ini memang harus diakui oleh Kwe Seng. Pemuda itu kini mendapat kesempatan balas menyerang, namun ia sedapat mungkin menghindarkan aduk tenaga karena hal ini akan banyak merugikannya. Sulingnya sudah retak, tentu akan hancur kalau terus-menerus diadu dengan cambuk, Sedangkan cambuk lawannya sama sekali tidak mengalami kerusakan apa-apa. Kwe Seng mengerahkan gintang, meringankan tubuh, dan menggunakan kegesitannya untuk menghadapi serangan dengan balasan serangan pula. Ia lebih muda, tubuhnya lebih kecil dan karenanya ia lebih gesit daripada lawannya yang tua dan tinggi besar. Kini Kwe Seng benar-benar mengurah silmunya. Ia mencoba mainkan segala macam ilmu silat yang pernah ia pelajari, namun tetap saja ia tidak mampu mendesak lawan. Sebaliknya, tidaklah mudah bagi Banpilo Chia untuk mengalahkan lawan yang amat kuat ini. Dalam benturan kedua yang sama dasyatnya dengan tadi, keduanya kembali terjengkang sampai beberapa meter jauhnya. Pertandingan telah berlangsung setengah malam dan kini Fajar mulai menyingsing, sinar merah mengambang di ufuk timur. Mereka saling pandang, muka berpeluh, uap putih mengepul dari ubun-ubun kepala masing-masing. Wah, kau ini orang muda luar biasa. Selama hidup baru sekali ini bertemu orang muda seperti kau. Baru dua kali selama hidupku benar-benar gembira melakukan pertandingan. Pertama melawan Pat Jiusen Ong Liugan, kedua dengan kau inilah. Hehehe, orang muda, aku pernah mendengar kau ini diambil murid Bukek Siansu. Manusia dewa itu katanya paling sakti, akan tetapi mengapa muridnya hanya seperti kau ini, manusia biasa yang dapatku lawan? Aku tidak mendapat kehormatan sebesar itu menjadi murid beliau, aku hanya pernah beruntung menerima petunjuknya. Tak usah kau membawa-bawa nama suci Bukek Siansu. Kalau memang hendak bertanding, mari kita lanjutkan. Kwee Seng kini bangkit lebih dulu. Ia mulai penasaran menghadapi lawan yang begini tangguh dan ulet. Hehehe, sampai mati, bocah sombong dan pilot ia menerjang maju. Kini ia mebekuk camruknya lalu menghantam dengan gerakan ilmu silat toya. Pukulan yang hebat ini tak mungkin dihilangkan lagi. Terpaksa Kwee Seng menangkis dengan sulingnya, berbareng menyodokkan kipasnya. Prak! Uhuh! Kwee Seng terhuyung mundur, sulingnya wancur. Akan tetapi Ban Pilocya juga terhuyung mundur, perutnya kena ditotok ujung kipas sehingga mendadak perut itu menjadi mulas. Kalau orang lain terkena totokan ujung kipas yang mengandung tenaga sinkang, tentu akan tembus perutnya atau rusak isi perutnya dan mati seketika. Akan tetapi Ban Pilocya yang sudah kebal itu hanya merasakan perutnya mulas seperti orang terlalu banyak makan lombok saja. Ser, ser, ser belasan batang anak panah menyambar ke arah Ban Pilocya. Cepat kakek itu mengibaskan lengan bajunya dan anak-anak panah itu runtuh berhamburan. Dari kanan-kiri berlompatan keluar belasan orang yang bersenjata lengkap. Inilah hosio jahat itu. Serbu. Kroyo. Kiranya belasan orang ini adalah lima orang jago silat bersama teman-temannya, sedangkan di belakang mereka masih tampak puluhan orang yang merupakan regu penjaga keamanan. Agaknya peristiwa di tengah telaga itu telah dilaporkan oleh hartawan Lim yang minta bantuan yang berwajib, sedangkan lima orang jago silat itu sudah mengundang teman-temannya untuk membantu. Kwee Seng maklum bahwa sekian banyaknya orang itu bukanlah lawan Ban Pilocya, maka ia cepat menerjang lagi si raksasa gundul dengan kipasnya. Ban Pilocya juga maklum bahwa Kwee Seng merupakan lawan seimbang, kalau sekarang dibantu oleh puluhan orang, ia bisa celaka. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, ia melompat dan sekali lompat ia telah melampaui kepala mereka yang mau mengeroyok. Mendadak tujuh orang pengeroyok jatuh berturut-turut dan mati seketika karena kepala mereka telah kena disambar hawa pukulan Ban Pilocya yang menerjang sambil melompat pergi. Dari jauh terdengar suaranya. Heh, Kwee Seng. Belum selesai pertandingan kita, lain kali kita lanjutkan. Sekarang pun boleh Kwee Seng juga melompat dan mengejar karena ia makin penasaran, apalagi melihat raksasa itu pergi sambil membunuh tujuh orang. Akan tetapi beberapa lama ia mengejar, tak tampak bayangan raksasa itu. Kwee Seng tidak mau kembali ke tempat tadi, tidak suka ia bertemu dengan mereka yang tentu hanya akan merepotkannya saja. Ia lalu mengambil jalan sunyi menjauhi telaga. Ia merasa menyesal bahwa sulingnya telah hancur, tak dapat dipakai menyuling, apalagi sebagai senjata. Dengan lesu ia melempar sulingnya yang hancur dan terasa betapa tubuhnya basah semua oleh peluh. Ia perlu beristirahat memulihkan kekuatannya. Ia hendak mencari tempat yang sunyi agar tidak terganggu orang lain. Kongcu kalau suara ini parau dan kasar, agaknya Kwee Seng takkan mengacuhkannya. Akan tetapi justru tidak demikian. Suara itu halus dan merdu, dan inilah yang membuat ia bagaikan terpagut tular dan cepat ia berpaling ke kiri. Dia berdiri di situ. Siapa lagi kalau bukan angsiau HWA. Pakainya masih serba merah muda, dari pita penghias rambut sampai sepatunya. Akan tetapi terang bukan pakaian yang semalam, karena pakaian ini selain kering juga bersih sekali. Rambutnya digelung indah terhias perhiasan burung hang dari emas dan permata. Sepasang pipinya kemerahan, matanya bersinar-sinar, bibirnya tersenyum manis. Akan tetapi wajah yang cantik itu kelihatan berbayang menjadi dua-tiga oleh pandangan matu Kwee Seng yang berkunang-kunang. Pertandingan setengah malam suntuk itu ternyata hebat pula akibatnya bagi pemuda ini. Kongcu, kau kenapa? Kau terluka. Kwee Seng memaksa diri tersenyum dan menggeleng kepala. Akan tetapi wanita itu sudah maju mendekat dan memegang tangannya. Ah, kau tentu terluka. Kwee Seng itu jahat sekali. Kau kelihatan lemah dan lelah, Kongcu. Aku sengaja menunggumu di sini dan kebetulan kau lewat di sini. Bukankah ini jodoh namanya? Jodoh tanya Kwee Seng lemah, kata-kata ini mengejutkan dan mengherankan hatinya. Angsia Wahawa menarik lengannya. Tentu saja jodoh. Kongcu. Marilah ikut Angsia Wahawa. Kau perlu beristirahat, biarlah Angsia Wahawa merawatmu. Dengan kata-kata yang mesra dan merdu ini wanita itu menggandeng tangan Kwee Seng dan dituntunya pergi. Kenapa? Kenapa kau begini baik kepada ku Kwee Seng masih mencoba menolak? Akan tetapi Angsia Wahawa menarik tangannya dan diguncang-guncangnya. Kenapa? Karena kau telah menolong nyawaku, menyelamatkan kehormatanku. Kongcu. Karena, karena aku ingin belajar menyeling darimu. Mi, nyeling akan tetapi keadaan Kwee Seng makin lemas. Pertemuan ini mengganggu hati dan pikirannya dan amat merugikannya. Seharusnya ia dapat beristirahat memulihkan tenaga dalam yang banyak dikerahkan dalam pertempuran. Bagaikan seorang mimpi dan lingelung ia membiarkan dirinya digandeng dan dituntun Angsia Wahawa dan ia hampir tidak sadar kemana ia dibawa oleh wanita itu. Ketika Kwee Seng membuka matanya, ia telah rebah di atas pembaringan yang hangat, bersih dan berbau harum. Kamar itu indah sekali dan di pinggir pembaringan ia melihat Angsia Wahawa duduk memijiti pundak dan lengannya. Melihat betapa di atas meja ada lilin tertutup sutra biru, ia heran dan tahu bahwa saat itu hari telah malam. Akan tetapi melihat wanita cantik itu duduk begitu dekat dengannya dan hanya mengenakan pakaian yang tipis, ia meramkan matanya kembali. Ambilkan bubur dan sayur itu, kemudian kalian pergi tinggalkan kamar ini, aku hendak melayani Kongcu makan, terdengar Angsia Wahawa berkata perlahan. Dari balik bulu matanya Kwee Seng melihat dua orang wanita pelayan yang tadinya duduk di bawah lalu bangkit berdiri. Tak lama kemudian mereka datang lagi membawa baki terisi hidangan untuknya. Kongcu, kau harus makan dulu. Sudah sehari penuh kau tidur, kata Angsia Wahawa sambil menyingkapkan selimut yang menutupi tubuh Kwee Seng. Pemuda ini bangkit duduk, memandang ke sekeliling lalu berkata penuh kegugupan dan malu-malu, ah, agaknya aku tak sadar tertidur di sini, menyusahkan nona saja. Biarkan aku pergi. Akan tetapi Angsia Wahawa merangkulnya. Mengapa begitu, Kongcu? Tidak sudikah Kongcu menerima pembalasan budi dariku? Apakah Kongcu seperti orang-orang lain memandang rendah kepadaku, seorang pelacur wanita itu masih memeluknya sambil menangis? Kwee Seng menarik napas panjang. Ia suka kepada nona ini, yang selain cantik jelita juga halus cutur sapanya, baik budinya. Akan tetapi tentu saja ia tidak suka melibatkan dirinya dalam perhubungan dengan seorang pelacur. Sudahlah, nona. Aku sekali-kali tidak memandang rendah kepadamu. Kau baik sekali. Nona itu mengangkat mukanya. Biarpun air mati masih membasai pipinya, ia tersenyum gembira. Marilah makan, Kongcu, katanya merdu. Kwee Seng tidak menolak lagi, perutnya amat lapar. Tidur sehari itu amat bermanfaat baginya, memulihkan sebagian tenaganya. Setelah makan yang dilayani amat mesra oleh Ang Siaw Hwa, ia merasa tubuhnya segar kembali. Ang Siaw Hwa menetpuk tangannya dan dua orang pelayan datang dan segera diperintahnya untuk membersihkan mangkok piring, lalu menyuruh mereka pergi lagi. Kemudian dengan gerakan lemah gemulai dan mesra, tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi Ang Siaw Hwa lalu menghampiri Kwee Seng dan duduk di atas pangkuannya. Eh, nona, ini, ini, bagaimana Kwee Seng tergagap? Kongcu, budimu terlalu besar. Tak tahu aku dengan apa aku harus membalas budimu selain dengan penyerahan diriku menjadi hambamu, menjadi budamu dan melakukan apa saja untuk membalas budimu. Kongcu, bolahkah aku mengetahui namamu? Tidak karuan rasa hati Kwee Seng, kepalanya sampai terasa pening. Dengan halus ia mendorong tubuh nona itu dari atas pangkuannya. Nona, duduklah yang betul dan mari kita bicara. Kau mau tahu namaku? Aku adalah Kwee Seng, seorang pelajar gagal yang tiada tempat tinggal, miskin dan tak berharga. Ah, Kwee Kongcu mengapa bicara begitu? Kau seorang budiman, gagah perkasa dan amat berharga. Kalau mau bicara tentang orang tak berharga, akulah orangnya. Kembali nona itu menangis dan ia kini duduk di atas kursi dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Kwee Seng melihat ayah mati menetes dari celah-celah jari tangan yang putih, halus dan kecil merunting itu. Nona, kulihat kau bukan orang sembarangan. Kau terpelajar dan tidak kelihatan seperti gadis bodoh. Mengapa kau sampai, sampai, tidak kuasa ia melanjutkan kata-katanya menyebut pelacur. Sampai menjadi pelacur angsiau Hwa menurunkan tangannya dan mukanya menjadi merah sekali. Air mati menetes di sepanjang kedua pipinya yang halus kemerahan. Ah, panjang ceritanya, Kwee Kongcu. Ketahuilah, di waktu kecilku aku adalah seorang berdarah bangsawan. Ayahku seorang pangeran dari kerajaan Teng. Kaget seperti disambar peti rasa hati Kwee Seng. Ah, mengapa sampai begini? Nona itu dengan suara pilu bercerita. Ayahnya memang seorang pangeran bernama K.H.U. Si Chai yang mempunyai sepasang putri kembar. Ketika kerajaan Teng runtuh, sekeluarga pangeran ini menjadi korban pula, semua tewas kecuali sepasang anak kembar itu yang berhasil dibawa lari oleh seorang pelayan. Akan tetapi di tengah jalan mereka terhalang oleh keributan dan perang sehingga seorang di antara dua anak kembar itu terlepas dari gandengan tangan dan hilang. Yang hilang bernama K.H.U. Ginin, sedangkan yang masih dapat diselamatkan oleh pelayan itu adalah K.H.U. Ginin. Anak ini lalu dipelihara pelayan itu, akan tetapi karena keadaannya yang amat miskin, hampir saja mereka berdua mati kelaparan. Akhirnya pelayan itu terjerat oleh cengkeraman seorang pemilik sarang pelacuran bernama B.B. Chang yang mau membantu mereka karena melihat betapa cantiknya anak perempuan bernama K.H.U. Ginin. Makin lama hutang mereka bertumpuk dan akhirnya, setelah K.H.U. Ginin berusia 15 tahun, terpaksa K.H.U. Ginin dijual kepada B.B. Chang sebagai pembayar hutang. Demikianlah, K.H.U. Ginin, akulah K.H.U. Ginin. Tak dapat aku melepaskan diri dari cengkeraman B.B. Chang. Akan tetapi baiknya aku disayang oleh hartawan-hartawan dan pembesar-pembesar sekitar tempat ini sehingga aku dapat mempengaruhi B.B. Chang dan aku agak bebas. Aku boleh memilih sendiri laki-laki mana yang akan kulayani. Dan karena aku banyak mendatangkan hasil sehingga B.B. Chang menjadi kaya, maka aku pun iap perlakukan dengan baik serta mendapat kebebasan, malah aku mempunyai pelayan dan tempat tinggal menyendiri. Akan tetapi semua ini kulakukan dengan pengorbanan besar, Kongcu. Ayah bundaku tewas, adik Ginin entah kemana, dan aku, aku harus mengorbankan kehormatan, menjadi perempuan hina yang dipandang rendah oleh orang-orang terhormat seperti kau, kembali angsiau HWA menangis. Bukan main terharu hati Kwe Seng. Alangkah buruknya nasib gadis ini. Rasa haru dan kasihan membuat ia memegangi bunda wanita itu dengan halus dan menghibur. Sudahlah, Nona. Aku tidak memandang rendah kepadamu dan aku berjanji akan menebusmu dari B.B. Chang, kemudian aku akan mencarikan orang tua yang baik yang suka memungutmu sebagai anak. Adapun, tentang Nona K.H. Uginin, biarlah perlahan-perlahanku carikan untukmu. Ah, Kwe E Kongcu, kau menumput budi kebaikan padaku. Angsiau HWA menubruk Kwe E Seng dan menangis sambil mendekap dada pemuda itu dengan mukanya. Kini Kwe E Seng tidak menolaknya. Ia mengusap-usap rambut wanita itu dengan penuh perasaan kasihan dan sayang. Seorang putri pangeran sampai begini, pikirnya. Karena ia yakin bahwa semua sikap Nona ini bukan pura-pura, melainkan keluar dari setulusnya hati yang amat berhutang budi kepadanya, maka ia pun tidak tega untuk menolak pernyataan kasih sayangnya, apalagi memang ia amat tertarik oleh Nona yang memiliki kecantikan yang jarang keduanya ini. Setelah reda menangis, tanpa melepaskan pelukannya Angsiau HWA berkata dengan suara mesra dan manja, aku tertarik sekali oleh bunyi sulingmu, Kwe E Koko, ku harapkah suka mengajarku. Hati Kwe E Seng berdebar. Sebutan Kongcu, suan muda, kini berubah menjadi Koko, Kakanda. Suling ku remuk oleh si Hwasyo Jahanam, jawabnya sambil tetap masih mengagumi rambut hitam halus panjang dan harum itu. Di sebelah barat telaga ada penjual suling yang baik, biarlah ku suruh pelayan membeli untukmu. Tak usah, biarlah ku beli sendiri besok. Memilih sebuah suling bukanlah sembarangan, harus dicoba dulu. Malam itu merupakan malam yang amat mesra bagi Kwe E Seng, akan tetapi juga malam yang menimbulkan kasihan di hatinya terhadap Angsiau HWA, rasa kasihan yang tentu dengan mudah akan menggelimpang menjadi rasa cinta kalau saja ia tidak teringat bahwa Nona ini adalah seorang pelacur. Di lain pihak, sama sekali tidaklah aneh kalau Angsiau HWA khautiin jatuh cinta kepada Kwe E Seng. Selama hidupnya baru sekarang ia bertemu dengan pemuda yang tidak memandangnya sebagai seorang pelacur yang hina. Biasanya laki-laki yang manapun juga hanya akan menganggap ia sebagai barang permainan, yang datang kepadanya dengan kandungan nafsu dan mengharapkan kesenangan dan hiburan daripadanya. Akan tetapi Kwe E Seng ini berbeda sekali. Pemuda tampan ini menolongnya tanpa pamrih, menganggapnya manusia terhormat. Maka sekaligus hatinya jatuh dan tidak mengherankan kalau dia dengan rela menyerahkan jiwa raga kepada Kwe E Seng dan mengharapkan untuk dapat melayani pemuda itu selama hidupnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kwe E Seng berpamit kepada Angsiau HWA yang masih setengah tidur di atas pembaringan. Moi-moi, aku pergi dulu hendak mencari suling yang baik. Dengan metemasi setengah meram, Angsiau HWA mengembangkan kedua lengannya yang berkulit putih halus ke arah Kwe E Seng, lalu berkata dengan suara mesra dan penuh cinta kasih, Kwe E Koko, jangan kau tinggalkan aku lagi. Kwe E Seng merasa terharu sekali. Ia merasa yakin akan perasaan cinta wanita ini kepadanya. Untuk sejenak jari-jari tangan mereka saling cengkeram, lalu Kwe E Seng melepaskannya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, moi-moi. Aku takkan meninggalkanmu begitu saja sebelum kau pandai bersuling. Entah mengapa ia sendiri tidak tahu, pagi itu Kwe E Seng merasa gembira sekali. Lengap sudah rasa lelah dan lemah sebagai akibat pertandingan mati-matian melawan Ban Pilotsya. Sinar matahari pagi yang menyoroti permukaan air telaga dan pohon-pohon di sekitarnya tampak amat indah menyegarkan. Suara kecau burung pagi amat sedap, tidak seperti biasanya. Dan pemuda ini tersenyum, matanya bersinar-sinar, dan kedua pipinya menjadi kemarahan. Bibirnya tersenyum aneh kalau ia teringat pada angsia UHWA. Ia harus mencari suling yang baik, tidak saja yang baik suaranya, akan tetapi juga yang memenuhi syarat untuk menjadi senjata. Bambu pilihan yang tua dan kering betul. Benar seperti dikatakan angsia UHWA, di sebelah barat telaga itu terdapat seorang penjual suling buatannya sendiri. Akan tetapi kue eseng kecewa melihat bahwa biarpun pembuatannya amat halus, namun bahannya terbuat daripada bambu biasa saja. Saya mempunyai sebatang bambu berbintik hitam yang biasa disebut bambu berbintik hitam, kongcu. Bambu itu saya beli mahal dari seorang perantau di lembah wanho. Akan tetapi karena mahalnya, sampai sekarang belum saya bikin suling, takut tidak akan ada yang berani membelinya, akhirnya si tukang pembuat suling itu berkata. Kue eseng girang sekali. Ia mengenal bambu naga hitam sebagai bambu yang kuat dan lurus, maka amatlah baik untuk dijadikan suling dan dibuat senjata. Mana bambu itu? Kenapa tidak dari tadi kau bilang? Keluarkan, biar aku melihatnya. Setelah bambu itu dikeluarkan, kue eseng menjadi girang sekali. Benar bambu naga hitam yang amat baik, tua dan sudah kering betul. Mereka tawar-menawar, kemudian kue eseng berkata, jadilah. Harap kau buatkan suling dari bambu ini sekarang juga, aku akan menunggunya. Setengah hari lebih kue eseng berada di rumah pembuat suling itu. Akhirnya lewat tengah hari, suling itu pun jadi. Setelah mencobanya dan mendapat kenyataan bahwa ukuran lubang-lubangnya memang sudah tepat, kue eseng membayar harga suling yang 50 kali lebih mahal daripada harga suling biasa. Ia membeli pula sebuah suling biasa dan meninggalkan tempat itu. Ia girang sekali, mempercepat larinya menuju ke rumah mungil yang menurut cerita angsiau HWA menjadi tempat istirahatnya yang tak jauh dari telaga. Moi-moi, kau lihatlah suling ini di depan pintu rumah kue eseng sudah berseru memanggil, rindu akan senyum manis dan pandang macu mesra yang pasti akan menyambutnya. Akan tetapi sunyi saja di sebelah dalam. Kue eseng mendorong daun pintu dan, dapat dibayangkan betapa kagetnya kue eseng saat melihat dua sosok tubuh malang melintang di belakang daun pintu. Ketika ia membungkuk dan memeriksa, ternyata itu adalah dua orang pelayan wanita yang sudah tak berfernyawa lagi tanpa menderita luka yang kelihatan. Kue eseng menjadi pucat mukanya. Moi-moi serunya. Mendengar ada suara perlahan dari dalam kamar, sekali meloncat ia sudah menerjang daun pintu kamar dan masuk ke dalam kamar. Apa yang dilihatnya? Memang angsiau HWA berada di situ, akan tetapi dalam keadaan yang jauh bedanya dengan malam tadi. Gadis itu telentang di atas pembaringan, pakaiannya hampir telanjang, rambutnya terlepas dari ikatan dan menutupi sebagian leher dan dada. Bajunya yang berwarna merah muda itu robek-robek dan penuh darah yang keluar dari dadanya, di mana tampak menancap sebuah gunting. Kue eseng segera menubruknya. Akan tetapi sekali pandang maklumlah ia bahwa nyawa gadis ini tak dapat ditolongnya lagi karena gunting itu tepat menancap di ulu hati. Ia diam-diam heran, mengapa angsiau HWA tidak mati seketika dengan tusukan seperti itu? Moi-moi, siapa melakukan ini ia mengguncang-guncang pundak wanita itu? Angsiau HWA membuka matanya yang sudah layu dan tiba-tiba gadis itu tersenyum lemah. Kue, eh, koko, kau datang terlambat, tapi lebih baik begini, tak mungkin aku dapat melihat mukamu setelah apa yang terjadi, lebih baik aku akhiri hidupku. Apa katamu? Kau membunuh diri? Tapi, tapi mengapa? Moi-moi. Koko, pada saat kau pergi, datang hosyo iblis itu. Ah, dua orang pelayanku dibunuhnya dan aku, aku, wanita itu menangis dan napasnya terengah-engah. Setelah bertemu dengan engkau, setelah aku bersumpah setia hanya padamu seorang, kebiada ban hosyo itu membuat aku, tak mungkin dapat melihatmu lagi di dunia ini, aku, aku. Ah, koko, aku cinta padamu, kau carikan saudaraku gin-in. Moi-moi akan tetapi angsiau HWA atau KH Ulimin yang bernasib malang itu telah menghembuskan napas terakhir dalam pelukan kue-e-seng. Pada saat itu dari luar terdengar suara perempuan memanggil. Angsiau HWA kenapa kau dua hari tidak kembali ke kota? Aku menanti-nantimu, banyak tamu menanyakan kau lalu terdengar jerit wanita. Kue-e-seng maklum bahwa tentu wanita yang datang itu bibi Chang yang sudah melihat dua orang pelayan yang tewas. Maka untuk tidak melibatkan diri dalam urusan pembunuhan ini, cepat ia merebahkan tubuh angsiau HWA di atas pembaringan, menunduk dan mencium bibir yang mulai layu itu. Secepat kilat ia melompat keluar kamar melalui jendela sambil membawa jubahnya yang kemarin dipinjam angsiau HWA, dan meninggalkan sulingnya di dekat tubuh pelacur itu. Demikianlah, Sian Moi, pertemuanku dengan Ban Pilosia yang mengakibatkan sulingku hancur kue-e-seng mengakhiri ceritanya kepada Liu Lu Sian. Tentu saja dalam cerita itu ia tidak menjelaskan hubungannya dengan angsiau HWA secara jelas. Dalam pandangannya, dibandingkan dengan angsiau HWA, Liu Lu Sian menang segala galanya. Kalau angsiau HWA diumpamakan setangkai bunga, maka pelacur itu adalah bunga botan yang tumbuh di lapangan rumput, tiada pelindung dan mudah dilahukan sinar matahari dan dirontokkan angin besar. Akan tetapi Liu Lu Sian merupakan setangkai bunga mawar hutan yang semerbak harum, indah terlindungi pohon besar, di samping itu sukar dipetik karena tertutup duidurinya yang runcing. Kue-e-koko, mengapa ketika kau bercerita tentang dicemarkannya pelacur itu oleh Ban Pilosia, matamu berkilat marah? Seorang perempuan lacur macam angsiau HWA itu, mana ada harganya untuk dibela memang ini termasuk sebuah di antara watak Liu Sian yang aneh. Kalau ada laki-laki menyatakan suka atau tertarik oleh wanita lain, biarpun laki-laki itu bukan apa-apanya, ia akan merasa iri hati dan cemburu. Di lain pihak, Kue-e-seng adalah seorang pemuda yang sama sekali belum berpengalaman tentang wanita dan asmara, maka ia tidak tahu dan tidak mengerti akan sikap ini. Ia malah merah mukanya karena jengah mendengar teguran Lu Sian. Ah, mengapa kau bilang begitu, Sian Boy? Pelacur atau bukan, dia hanya seorang lemah yang diperkosa oleh seorang jahat yang kuat. Sudah menjadi kewajibanku untuk membelanya, dan sudah semestinya kalau aku marah melihat kejahatan Ban Pilocya. Aku mengharapkan perjumpaan sekali lagi dengan pendekta iblis itu. Makin tak senang hati Lu Sian karena dianggapnya bahwa kematian pelacur itu membuat Kue-e-seng sakit hati dan ini menandakan bahwa pemuda itu jatuh cinta kepada si pelacur. Koko, apakah kau mencinta perempuan hina itu tiba-tiba ia bertanya, matanya memandang tajam. Kue-e-seng juga memandang. Melihat sinar mata bening tajam itu bertambah kagumlah hatinya. Tidak, aku hanya kasihan kepadanya, jawab Kue-e-seng, suaranya jelas menyatakan isi hatinya. Akan tetapi agaknya Li Lu Sian belum puas. Gadis ini mengerutkan keningnya dan mendesak lagi. Pernahkah kau jatuh cinta? Adakah seorang wanita yang kau cinta di dunia ini? Muka Kue-e-seng menjadi makin merah ketika bertemu dengan pandang matah, tajam bening penuh selidik itu. Sebelum menjawab ia menggigit bibir menekan perasaan, kemudian katanya, selama ini aku tidak pernah jatuh cinta. Hanya, hanya setelah bertemu dengan engkau, Sian Moi, ah, entahlah. Agaknya kalau ini yang dinamakan cinta, berarti aku jatuh cinta kepadamu. Mendengar kata-kata ini, Lu Sian hanya tertawa, tertawa senang sekali. Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Kue-e-koko, mari kita melanjutkan perjalanan. Apa? Hampir tengah malam begini? Akan tetapi Lu Sian sudah melangkah ke kamarnya, dan tak lama kemudian ia keluar lagi membawa buntalan pakaian dan memanggil pelayan dengan suara nyaring. Ketika pelayan berlari-lari datang, ia cepat memerintahkan pelayan untuk menuntun dua ekor kuda mereka dan menyiapkannya di depan rumah penginapan. Mengapa tidak, Koko? Apa salahnya melakukan perjalanan malam? Setelah keributan tadi, aku tidak senang di sini, ingin lekas-lekas pergi saja. Aku ingin berada di tempat bebas dan udara terbuka untuk mendinginkan kepala agar aku dapat enak memikirkan. Memikirkan sesuatu saja harus pergi tengah malam di tempat terbuka Kue-e-seng mengomel karena sesungguhnya ingin ia mengasuh. Memikirkan apa saja, sih? Liulusian tersenyum manis. Memikirkan pernyataan cintamu tadi itu. Kue-e-seng melongo dan pipinya menjadi merah. Akan tetapi cepat-cepat ia pun mengambil pakaian dan keduanya lalu keluar dari rumah penginapan, melompat ke atas kuda dan meninggalkan pelayan-pelayan yang memandang dengan matel, terbelalak, terheran-heran menyaksikan dua orang muda yang liai dan raya itu, yang meninggalkan hadiah tidak sedikit di tangan mereka sebelum pergi. Begitu keluar dari kota, Lusian membalapkan kudanya. Kue-e-seng terpaksa mengikutinya dengan perasaan heran. Alangkah anehnya gadis ini, pikirnya. Hatinya berdebar kalau ia teringat betapa tadi ia telah mengucapkan pengakuan cintanya kepada Lusian. Akan tetapi ternyata gadis ini melakukan perjalanan setengah malam suntuk tanpa bicara. Kue-e-seng yang masih marah sama Lusia karena pengakuan cintanya juga tidak berani bicara apapun, hanya mengiringkan gadis itu dari belakang. Hi, paman tukang perahu. Mari kau seberangkan aku dan kudaku ke sana. Berapa biayanya akan ku bayar? Tukang perahu yang kurus dan bermata sipit serta memakai topi lemar itu segera membinggirkan perahunya, perahu yang cukup besar. Ternyata ia seorang nelayan karena di atas dek perahu tampak alat-alat pancing dan jaring. Di bagian belakang perahu duduk seorang anak tanggung memegang dayung bambu panjang. Naiklah, nona. Memang setiap hari kerjaku hanya menyeberangkan orang yang lari mengungsi. Akan tetapi dari seberang sana ke sini. Sungguh heran sekali pagi-pagi buta begini nona malah hendak menyeberang ke sana, kata si tukang perahu dengan suara penuh keheranan. Lusian menuntun kudanya dan mengajak kuda itu melompat ke atas dek perahu, sedangkan kue-e-seng mengikutinya tanpa banyak bicara. Dalam keadaan remang-remang kini ia dapat melihat wajah gadis itu, masih berseri-seri gembira dan cantik sekali. Kali ini Lusian melirik kepadanya dan tersenyum-senyum manis, akan tetapi juga tidak bicara apa-apa. Eh, Paman, kau tadi bilang apa ketika perahu sudah meluncur ke tengah? Lusian bertanya. Orang-orang mengungsi dari sana? Ada terjadi apakah di seberang sana? Si tukang perahu memandang, keningnya berkerut. Apakah nona belum tahu? Daerah Sansi mulai geger. Sejak gubernur Li Koyung berkuasa dan kerajaan Teng ditumbangkan belum pernah terjadi kehebohan di kalangan rakyat. Akan tetapi setelah Jenderal Muda Kham menentang kekuasaan gubernur dan tidak setuju dengan pemberontakan melawan kerajaan, keadaan menjadi geger karena Jenderal Kham mempunyai banyak pengikut. Malah sesungguhnya rakyat banyak yang menyokong Jenderal Muda gagah perkasa itu. Banyaklah dilakukan penangkapan-penangkapan oleh gubernur dengan tuduhan memberontak. Ah! Dan bagaimana dengan Jenderal itu? Apakah ditangkap juga? Dan di mana dia sekarang? Lu Sian agaknya tertarik sekali, akan tetapi Kwe Seng mendengar semua itu dengan hati dingin. Memang sama sekali ia tidak ada perhatian terhadap keributan negara yang tiada hentinya, Semenjak pemberontakan yang terjadi puluhan tahun yang lalu terus-menerus, sampai tumbangnya kerajaan Teng dan Tanah Air menjadi pecah-pecah karena diperebutkan. Entah berapa banyaknya sekarang raja-raja dan raja-raja muda atau bekas-bekas gubernur yang mengangkat diri sendiri, mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang saling curiga-mencurigai. Seakan-akan sekelompok anjing, masing-masing mendekap sebatang tulang. Ia muak dengan itu semua, muak melihat manusia-manusia yang demi mencari kemuliaan dan kedudukan duniawi, berebutan tak tahu malu, mempergunakan rakyat yang dipecah belah untuk memihak demi kepentingan masing-masing tanpa menghiraukan korban berjatuhan di kalangan rakyat jelata yang selalu hidup miskin dan bodoh. Mana bisa Jenderal Kam ditangkap? Biar gubernur sendiri takkan berani menangkapnya, hanya berani menangkapi rakyat yang tak berperdaya. Pula, tanpa adanya Jenderal yang gagah perkasa dan dicinta rakyat itu, bagaimana mungkin Sansi akan dapat bertahan terhadap serangan dari luar? Paman yang baik? Bukankah Jenderal itu bernama Kam Siet? Betul, bagaimana Nona dapat mengenal nama Jenderal kami itu sedangkan tadi Nona tidak tahu apa-apa tentang keributan di daerah Sansi. Kini Kwe Seng mulai memperhatikan, apalagi ketika disebut nama Kam Siet. Ia sudah mendengar akan kehebatan sepak terjang Jenderal muda itu. Bahkan belum lama ini Kam Siet muncul pula di pesta Bengkau dan telah memperlihatkan sikap dan wataknya yang memang gagah perkasa ketika mencegah Lusian menjatuhkan tangan maut kepada seorang pengagumnya. Seorang pemuda gagah yang berwatak satya, tidak melayani tantangan Lusian padahal pemuda yang menjadi Jenderal itu belum tentu kalah oleh gagis putri Bengkau cu ini. Laki-laki yang tidak tunduk oleh wajah cantik. Tidak seperti aku, demikian Kwe Seng memaki diri sendiri. Eh, Sian Mui, kau menyeberang sungai ini, apakah hendak melakukan perjalanan ke utara? Mau ke manakah? Ingat, perjalanan ini adalah perjalananku, kau hanya ikut denganku, kata Kwe Seng setelah tukang perahu itu pergi ke kepala perahu untuk membantu penyeberangan karena air mulai agak deras alirannya dan tidak amanlah kalau hanya mengandalkan tenaga pembantunya yang masih anak-anak. Dengan kerling tajam Lusian mencibirkan bibirnya yang merah. Jantung Kwe Seng serasa ditarik-tarik. Manisnya gadis ini kalau begitu. Kwe Koko, seorang suami saja tidak boleh membawa kehendak sendiri, ada kalanya harus menghormati dan menuruti keinginan si istri. Sedangkan kita, tunangan pun bukan. Bagaimana aku harus selalu menuruti kehendakmu? Kau bukan suamiku, bukan tunanganku, juga bukan atau belum menjadi guruku karena kau belum menurunkan apa-apa seperti yang telah kau janjikan kepada ayah. Aku ingin ke utara. Terserah kalau kau hendak mengambil jalan lain tanpa menurunkan kepandayan kepadaku yang berarti kau melanggar janji. Kwe Seng mengeluh di dalam hatinya. Terlalu sekali gadis ini menggodanya. Ia tertawa dengan sabar. Adik yang baik, kata-katamu seperti ujung pisau tajamnya. Aku sih tidak mempunyai tujuan tertentu, kemanapun boleh. Akan tetapi kalau di utara terjadi keributan perang, mengapa kau hendak ke sana? Lusian tertawa dan giginya yang putih berkilau terkena matahari pagi yang mulai muncul dan sinarnya menembus celah-celah daun pohon. Justru karena ada perang aku ingin ke sana. Aku hendak menonton keramaian. Kwe Koko, ada tontonan bagus, mengapa kita lewatkan begitu saja? Pula, melakukan perjalanan bersamaku, biarpun menempuh bahaya, bukan kahamat menyenangkan bagimu gadis itu mengerling manis sekali dan Kwe Seng menahan napasnya. Sinar matahari pagi jatuh pada kepala gadis itu, membuat sekeliling kepala seperti dilingkungi sinar keemasan. Kau, cantik sekali, moi-moi, katanya perlahan, penuh kekaguman. Lusian tertawa. Gadis di pagi hari belum berhias, mana bisa cantik? Ih, kau sudah mabok lagi, Koko, kini bukan mabok arak, melainkan mabok asmara. Lusian tertawa-tawa menggoda, lalu berjongkok di pinggir perahu, tangannya menyambar air yang jernih dan mulailah ia mencuci mukanya, digosok-gosoknya sehingga seluruh kulit mukanya menjadi kemerahan dan segar laksana bunga mawar merah tersiram mbun pagi. Digoda secara terang-terangan seperti itu, Kwe-e-seng menjadi lemas dan selanjutnya ia tidak mau banyak bicara lagi karena setiap godaan gadis itu merupakan tusukan di hatinya. Mengapa ia tiba-tiba menjadi begini lemah? Mengapa ia tidak pergi saja meninggalkan gadis ini? Kemana perginya keangkuhannya yang selama ini ia banggakan? Ah, ia masih mengharap. Ia masih menanti. Lusian telah mendengar pengakuan cintanya, dan gadis ini sukar sekali diraba isi hatinya. Kadang-kadang begitu mesra seakan-akan gadis itu pun mencintainya sungguh pun ternyata ingin memperlihatkan kebalikannya, akan tetapi mengapa kadang-kadang begitu kejam menyerangnya dengan kata-kata sindiran. Setelah menyeberang, kembali Lusian membalapkan kudanya. Kwe Seng mengikuti dari belakang dan sebentar saja mereka sudah memasuki sebuah hutan. Benar saja seperti yang dikatakan tukang perahu, setelah agak siang tampaklah berbondong-bondong orang mengungsi ke selatan. Karena jalan mulai ramai dengan rombongan pengungsi, Lusian dan Kwe Seng mengambil jalan hutan yang kecil akan tetapi sunyi. Mengapa mengungsi saja harus beramai-ramai seperti itu? Memenuhi jalan saja Lusian mengomel karena jalan hutan yang dilalui sempit dan seringkali pohon-pohon kecil berduri mengganggunya. Rakyat sudah terlalu banyak mengalami tindasan dan kekerasan, Sian Mui. Mereka tahu bahwa mengungsi pun tidak terlepas dari intayan bahaya gangguan orang jahat atau binatang buas, maka mereka merasa lebih aman untuk melakukan pengungsian beramai-ramai. Pada perang sekacau ini biasanya orang-orang jahat suka memergunakan kesempatan merampok. Wah, kau benar, koko dan agaknya kita yang akan menjadi korban. Kau dengar itu? Kwe Seng mengangguk. Derap kaki banyak kuda dari belakang. Akan tetapi belum tentu perampok-perampok yang mengejar kita, moi-moi. Mereka berdua berhenti dan menoleh ke belakang. Tak lama kemudian derap kaki kuda berbunyi lebih jelas dan muncullah tiga orang penunggang kuda yang membalapkan kuda mereka cepat sekali. Tiga ekor kuda tunggangan mereka itu besar-besar dan ternyata merupakan kuda pilihan, malah lebih besar dan baik daripada kuda tunggangan Kwe Seng dan Lusian. Sedangkan tiga orang penunggangnya adalah wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan berpakaian mewah akan tetapi ringkas. Pedang berukir indah bergantung di punggung mereka, tangan kiri memegang kendali kuda, tangan kanan memegang cambuk. Melihat kesigapan mereka menunggang kuda, mudah diduga mereka itu adalah wanita-wanita yang pandai ilmu silat, apalagi pedang mereka membayangkan pedang pusaka yang baik. Yang terdepan paling tua usianya, antara 25 tahun, pakaiannya serba merah, yang kedua berusia 20 tahun, pakaiannya serba kuning dan yang ketiga baru 18 tahun berpakaian serba hijau. Melihat raut muka mereka, dapat diduga bahwa mereka itu kakak beradik, dan sukar dikatakan mana yang paling cantik di antara mereka. Semua cantik dan pandang macam mereka tajam. Akan tetapi wajah yang berkulit halus itu diperbagus lagi dengan bedak dan yangci, pemerah bibir pipi, sehingga menimbulkan kesan di hati kue-eseng bahwa tiga orang wanita ini adalah gadis-gadis pesolek, seperti angsiau HWA. Berbeda dengan liulusian yang ia lihat tak pernah memakai bedak dan yangci, sungguhpun hal ini memang tidak perlu karena kulit muka lusian sudah terlalu putih halus dan bibirnya selalu merah membasah, pipinya kemerahan seperti buah apel masak. Minggir. Minggir tiga orang gadis itu berseru nyaring tanpa mengurangi kecepatan lari kuda mereka. Padahal jalan itu sempit sekali. Terpaksa kue-eseng menarik kendali kudanya, dipinggirkan. Melihat lusian tetap membiarkan kudanya menghadap jalan, kue-eseng tidak mau membiarkan keributan terjadi, ia meraih kendali kuda tunggangan lusian dan menarik binatang itu minggir pula. Dua ekor kuda tunggangan pertama dan kedua lewat cepat sekali dan tercium bau harum minyak wangi. Kuda ketiga yang ditunggangi gadis termuda melambat dan gadis ini mengerling ke arah kue-eseng, lalu melempar senyum. Setelah melirik penuh arti barulah gadis ketiga ini membalapkan kudanya lagi. Kue-eseng cepat menggerakkan tangannya menangkap pergelangan tangan lusian. Gadis ini menggenggam jarum-jarum yang merupakan senjata rahasia dan yang tadinya hendak ia sambitkan kepada tiga orang gadis itu. Moi-moi, mengapa mencari gara-gara dengan orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak ada permusuhan dengan kita? Lusian menjebirkan bibirnya, kebiasaan yang selalu membetot jantung kue-eseng, lalu menyimpan kembali jarum-jarum rahasianya. Menjemukan. Koko, apakah kau selalu menjadi lemah hati dan siap menolong setiap orang perempuan cantik? Merah kedua pipi kue-eseng. Bukan begitu, moi-moi. Aku hanya suka menolong kepada orang yang perlu ditolong, tak peduli dia perempuan atau laki-laki. Akan tetapi mereka itu tadi tidak mempunyai salah apa-apa, mengapa hendak kau serang? Tidak salah apa-apa? Ihaha, kenapa matanya lirak-lirik seperti tukang copet? Kue-eseng tertawa geli mendengar ini. Tukang copet? Haha, perumpamaanmu sungguh tak tepat. Masa gadis cantik menjadi tukang copet? Dan lagi, aku si miskin ini apanya yang patut dicopet? Lusian tersenyum juga. Apalagi kalau bukan hatimu yang akan dicopet? Kue-eseng membelalakan matanya memandang, akan tetapi gadis itu hanya mencertawakannya tanpa menutupi mulut, memperlihatkan deretan gigi putih dan lubang mulut kemarahan. Kue-eseng merasa ditertawakan, hatinya sebal dan sakit. Mari kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya ia berkata agak marah, akan tetapi Lusian tetap tertawa-tawa ketika membedal kodanya di belakang pemuda itu. Eh, kau terburu-buru amat. Apakah hendak mengejar pencopet dan menyerahkan hatimu? Dia manis sekali, kue-e koko. Kerlingnya tajam dan mengundang tantangan berkali-kali Lusian menggoda, akan tetapi kue-eseng tidak menjawab dan terus membalapkan kodanya. Akan tetapi agaknya tiga orang gadis tadi pun melarikan kuda cepat sekali, buktinya sampai tiga hari mereka berdua belum juga dapat menyusul tiga orang gadis itu. Pada hari keempatnya, setelah bermalam di dalam hutan yang dingin, kue-eseng dan Lusian melanjutkan perjalanan. Di persimpangan jalan mereka melihat banyak orang pengungsi pula, akan tetapi anehnya mereka itu bukan berjalan ke selatan, sebaliknya mereka menuju ke utara. Bukan hanya Lusian yang merasa heran, juga kue-eseng terheran-heran sehingga pemuda ini menanya kepada seorang pengungsi laki-laki yang sudah tua. Lepek, kalian semua hendak mengungsi ke manakah? Kemana lagi kalau tidak ke Benteng Nagamas? Hanya di sanalah tempat yang aman bagi kami, karena Kam Goanswe, General Kam, berada di sana. Mengapa di lain tempat tidak aman lopek? Apakah yang mengancam keselamatan kalian kue-eseng mulai tertarik sedangkan Lusian juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar pertanyaan ini kakek itu memandang heran. Kongcu datang dari manakah sehingga tidak tahu keadaan di sini? Di mana-mana terdapat manusia-manusia serigala, bala tentara gubernur merajalela mengganggu penduduk, merampok harta dan memperkosa wanita dengan alasan membasmi pemerontak. Semua orang takut menentang gubernur Li, hanya Kam Goanswe seorang yang berani melindungi kami. Kongcu dan Nona sebagai orang-orang asing sebaiknya jangan melakukan perjalanan di daerah ini, berbahaya, setelah berkata demikian, kakek itu melanjutkan perjalanan bersama rombongan pengungsi yang terdiri dari 30 orang lebih itu. Lu Pek, masih jauhkah benteng itu dari sini? Tiba-tiba Lucian bertanya sambil mengajukan kudanya. Kakek itu menoleh dan memandang, akan tetapi keningnya berkerut, tidak mau menjawab, malah lalu berjalan lagi. Timbul kemarahan Lucian, dan ia membentak, Eh, kakek, apakah kau tuli dan bisu? Kakek itu cemberut, menoleh lagi dan mengomel. Tidak ada wanita baik di zaman edan ini. Tentu saja Lucian makin marah. Melihat ini kue-e sengkhawatir kalau-kalau Lucian akan turun tangan, maka ia cepat menggeperk kudanya, maju ke depan Lucian dan berkata kepada kakek itu. Lu Pek, sahabatku ini bertanya baik-baik, mengapa kau tidak mau menjawab? Harap jangan salah melihat orang, sahabatku ini seorang pendekar wanita yang berhati mulia. Lenyap kemarahan Lucian dan ia tersenyum-senyum mendengar pujian ini. Adapun kakek itu lalu membalikan tubuh, memandang ragu kepada Lucian lalu menjura. Harap Nona suka maafkan. Baru pagi tadi di sini lewat pula tiga orang gadis seperti Nona, akan tetapi mereka itu kasar bukan main. Bahkan lima orang kami mereka pukul dengan cambuk karena kurang cepat minggir untuk mereka lewat dengan kuda mereka yang besar-besar. Kalau Nona hendak mengetahui, benteng itu tidak jauh lagi, kurang lebih tegali lagi dari sini. Setelah rombongan itu bergerak lagi, dan kue-e seng mulai menggerakkan kendali untuk melanjutkan perjalanan, Lucian menyentuh lengannya dan berkata, kue-e koko, kita berhenti di sini, mencari tempat mengasuh sampai nanti malam. Eh, mengapa begitu? Hari masih siang, dan perjalanan masih jauh. Ada keperluan apa sehingga harus berhenti di sini? Keadaan benteng itu, General Kham itu, dan tiga orang gadis yang agaknya juga pergi ke sana, menarik hatiku untuk menyelidiki. Malam nanti aku hendak menyelidiki ke sana, melihat keadaan dan mencari tahu apakah sebenarnya yang terjadi. Ah, moi-moi, mengapa kau mencari urusan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita? Urusan General Kham adalah urusan negara, dan selama orang menyangkutkan diri dengan urusan negara, maka tak boleh tidak ia mempunyai cita-cita yang kotor. Tak perlu kita mencampurinya, moi-moi. Akan tetapi Lucian sudah memutar kodanya dan mencari tempat yang enak untuk mengasuh dan bermalam. Akhirnya ia berhenti di bawah pohon yang besar, lalu turun dari kodanya. Terpaksa Kwee Seng mengikutinya. Sudahlah, Koko, aku lapar karena terlalu banyak bicara. Biar ku carikan daging untuk teman roti kering kita. Gadis itu meloncat dan lenyap memasuki hutan yang gelap. Tak lama kemudian ia tertawa-tawa sambil memegang dua ekor kelinci gemuk pada telinganya. Kwee Seng tidak berkata apa-apa, hanya membantu gadis itu menguliti kelinci dan membakar dagingnya. Setelah mereka makan kenyang, Lucian merebahkan diri di atas rumput yang gemuk empuk. Tak sampai sepuluh menit kemudian gadis itu sudah tidur nyenyak, mukanya miring berbantal tangan, napasnya panjang teratur, pipinya kemerahan, bulu matanya yang merapat kelihatan panjang, membentuk bayangan pada pipi. Berjam-jam Kwee Seng hanya duduk sambil memandangi tubuh yang rebah miring di depannya. Pikirannya melayang-layang. Alangkah cantiknya gadis ini. Rambutnya yang hitam itu agak kacau, sebagian rambut yang terlepas dari ikatan menutup pipi-pipi dan kening. Dahi yang halus putih itu agak basah oleh peluh karena hawan memang panas menjelang senja itu. Kwee Seng melihat ini lalu memadamkan api unggun yang tadi dipakai memanggang daging kelinci. Kemudian ia duduk lagi menghadapi Lucian sambil menikmati wajah ayu itu.